Hai nah sahabat saya disini kontrol karaman jurian yang itu hari saya pruning ekstrim ya saya papat ini pruning ya batang-batang primernya ya di sini tidak ada instalasi untuk penyiraman cuma ada bau pisang dan penyiraman manual oleh rekan-rekan saya yang dilakukan penyiramannya Tuh bunganya ini keluar ya ini kan dari batang aja udah generatif kan boleh dilihat tuh tidak ada boster tanpa boster ya dengan pupuk biasa aja pupuk NPK atau sebelumnya organik juga di sini Cuma kan saya bahas di sini bukan taraman durian yang ini yang melainkan yang di bawahnya ya kalau ini memang sudah proporsional untuk dibuahkan cuma ya nggak jangan terlalu begitu dilebatkan buahnya sangat lebat sekali di sini coba kalau memang batang-batang yang masih apa peget katip enggak lah kalau ini generatif ini biara jadi sini ada tanaman durian yang dibawah usia tiga tahun dua tahun tiga tahun kurang inilah kurang dua bulan sudah meluarkan buka buah jadi saya informasikan bagaimana buahnya atau mulai buang sebagian lu buang semuanya atau mulai pelihara beberapa buah atau beberapa bunga supaya untuk dibuahkan layanan gitu yang pentingnya dilihat dulu pertubuhan daunnya daunnya harus seperti tidak merangkas ya tetap proporsional sekalipun ini kemarau yang luar biasa ekstrimnya suhu muka lautnya ya panasnya minta ampun tapi ini segera aja ya Frima karena disiram dibantu dengan orang gedebuk pisang disini instalasi untuk penyiraman kita dibikin sama beliau cuma hanya siram manual dalam dunilah tidak merangkas yang penting nanti dia berbuah berbunga tidak merangkas berarti di oke ya kan begitu aja terima kasih saksikan terus videonya sampai selesai channel saya Rudian Putra disini sahabat saya akan review tanaman durian musangking yang di kebun Pahaji di sini ya kawan saya belum tiga tahun ya tiga tahun itu mungkin kurang dua bulan tapi sudah mengeluarkan bunga gitu karena memang bibitnya itu hari memang sudah tua yang ditanam gitu ya sahabat nah disini saya review bunganya belum sampai tiga tahun dia berbunga jadi dia pasti nanti pahnen usia tiga tahun lebih nah ini terserah beliau sih sebenarnya mau dipelihara-pelihara mau dibuang-dibuang gitu andai pun mau dipelihara jangan banyak sebenarnya atau satu atau dua tiga lah gitu ya dibuahkan kalau saya sih tapi terserah beliau juga cuma beliau minta pendapat ke saya minta saran untuk gimana katanya alangkah baiknya dipelihara apa enggak gitu ya untuk spekulasi sih ya kalau mau dipelihara bunganya dibuahkan di ini aja apa jangan sampai banyak gitu karena ini kan perdana dan usia tanam belum kan masih muda gitu walaupun bibit-bibitannya tadinya memang udah tua di polybag itu sahabat nah akan saya lanjut ya review ini duriannya pohon duriannya dan bunganya di sini ya sahabat setiap seperti ini lihat bentuk fisiknya ini kan kemarau ini mungkin ada pengaruh stres ya karena kemarau disini ini ya tidak ada instalasi apa instalasi untuk penyiraman pipa pirasi jadi siram manual aja tapi selang air di bawah banyak baik gedebok pisang nih ya pakai bayar orang ya karena ya beliau banyak uang itu untuk bayar pekerja gitu kan seperti ini bunganya itu ada enam pohon kalau nggak salah itu yang musangking yang berbuahnya kalau duduan matahari yang di atas karena udah paling awal itu itu bolehlah dibuahkan ya tapi memang jangan lebat juga seperti ini kalau ini kalau mungkin saya sih dibuang aja seperti ini yang saat yang apa paling atas yang bawah juga ini jangan sampai banyak membuahkan kalau saya pribadi mungkin tidaklah tunggu satu tahun lagi seperti ini lebatnya belum sampai tiga tahun seperti ini nanti saya akan review yang lainnya sahabat yang berbunga juga sih tapi memang ini kan di batang-batang primer yang sudah memang generatif gitu kan ya ini pengarang nggak dipupuk apa-apa nggak di boster nggak apa gitu kan dipengaruh stres aja tapi langsung lah nah dari daun yang proporsional tidak meranggas gitu kan walaupun ini kemarau tidak ada penyiraman otomatis gitu ya melainkan berman manual oleh para pekerjanya saja kalau ini di ujung-ujungnya bolehlah dibuang dari sini-sini betul buahnya sebenarnya ya sih ya kalau saya sih saya buang sahabat biasanya saya pelihara gitu karena apa ya yang bisa membuat itu kan ada kawan kemarin bilang bisa mati itu yang mati itu kan karena beberapa faktor faktor sebenarnya yang bisa mati mematikan tanaman gitu tanaman durian tuh ada faktor cuaca alam dan lingkungan seperti faktor visi terus yang kedua faktor internal atau sebut dengan faktor karena penyakit dan hamap dan penyakit gitu ya kalau faktor eksternal ya karena kita kurang melakukan penyiraman dia masih kemarau terus kelebihan dosis dalam pemupukan terus buahnya dilebatkan perdana berbuah itu yang bisa menyebabkan mati karena kelelahan ya stress dan kelelahan karena dia mengeluarkan buah ini otomatis tanaman kan mengeluarkan banyak banyak energi ya apalagi paksa di boster kah atau di paklo ya kan jadi tanpa paklo ini enggak karena saya saksinya saksinya apa saya disini yang meruning yang pruning itu kan saya disini semua sebabat pruning ini pruning ekstrim lah itu hari dihantam kemarau kayak gini sekarang kan El Nino pemanasan suhu muka lautnya betul-betul parah gitu kan disini karena ke garis pantai itu kurang lebih satu kilo dari kebun beliau ini ke bibir pantai makanya tanaman buah disini kalau ditanam walaupun dari biji misalkan cepat berbuah sahabat cuma hanya saja awal tanam itu kan terkadang kita butuh banyak perjuangan seperti di musim kemarau ini dianggap ini adalah upaya banyak gedebok pisang yang disitimbul disini kan upaya upaya beliau yang dikerjakan oleh para rekannya supaya tidak dehidrasi kalau dehidrasi kan kelihatan dari daunnya merangkas gitu kan ini stabil aja stabil tidak merangkas ini cukup bagus di musim kemarau tidak ada instalasi penyiraman untuk tanaman durian tapi keadaannya masih begini gitu ya bagus jangan sampai yang punya instalasi pipa pirasi untuk penyiraman tapi merangkas itu yang banyak di otak hati gitu ya kan teori banyak misalkan gitu ya harus begini tapi merangkas tidak proporsional ini masih proporsional masih subur tapi dia berbunga itulah belum sampai tiga tahun sahabat tiga tahun kurang dua bulan lagi karena saya tahu saya itu hari yang jual bibitnya ya jadi seperti ini jadi boleh dibilang bangga ya bangga dibilang kita mengerikannya mengerikan karena belum lewat tiga tahun sih kalau orang lainnya mungkin ini suatu kebanggaan bahwa tanaman terbukti itu tanaman durian di usia 3 tahun udah berbuah katanya kan begitu kan kan gitu banyak rata-rata seperti itu tapi gapapa sih boleh bangga tapi kan kita kasihan juga lah memang kita yang ditanam itu tanaman durian yang dicari itu buahnya sih sebenarnya tapi kalau kita nggak bijak ya nggak bijak itu dalam artinya memaksakan ngoyo kata orang Jawa kan itu memaksakan itu ya apalah guna kita kan menanam hati itu senanam lagi kan karena waktu itu bagi saya sih jujur ya bagi saya itu waktu adalah segala segalanya sih ya karena bisanya kita nyari uang itu karena ada waktunya coba kalau kita nggak ada waktu ya walaupun uang segalanya segalanya pakai uang itu kan tapi kalau nggak ada waktu kan sama aja kita nggak bisa nyari uang itu gitu kan ada uang juga nggak dimanfaatin untuk berinvestasi menambah profit enggak oriented ya kan sama aja dari lubang tutup lubang jadinya jadi yang batang primer ini yang mengeluarkan bunga buah ya 12345678 jadi akan saya informasikan ke beliau sekarang batang-batang yang enggak pro apa yang masih peket-tatip ya batang-batang primer yang masih peket-tatip ini saya sarankan buang aja kalau ini kan yang udah generatif tuh yang dibatang-batang bawah silahkan pelihara enggak sih saya nggak nyuruh orang cuma kalau saya ya hehehe enggak udah batang-batang generatif kayak gini kayak gini kalau yang atasnya enggak lah kalau saya memang saya akan running gitu sahabat baik sahabat ini hanya sharing saja tidak ada maksud untuk mengurus siapapun sekedar sini kita bangga-bangga bahwa enggak enggak gitu kan kalau beliau malah enggak bangga sebenarnya terlalu cepat kamu melahirkan jarnya begitu baik saya akan lanjut yang atas yang lainnya ya saya update juga nih nah ini dia ini juga keluar juga kan yang sampai bawah-bawah tuh berbunga juga ya seputaran aja kita sering ya ya bangkanya dia sudah mau mengeluarkan bunga buah ya itu bangkanya dan kedua yang bangga kedua kalinya kemarau masih masih terawat ya masih dijaga kelembapannya ya kalau memang mau dibungakan dibuahkan dijadikan buah terus aja lah siram selagi kemarau ya kecuali tidak apa namanya tidak ada kemarau terus hujan terus dikelebuk pisangnya juga harus disingkir kan itu yang atas-atasnya juga ya keluar bunga muncul bunga jadi yang atas-atasnya saya batang gak generatif ya mah harus kita habis running bunganya nah ini belum tiga tahun sudah mengeluarkan bunga buah jadi memang kan nanti kalau memang dibuahkan beberapa biji buah itu pas panennya jatuhnya di usia tiga tahun karena dari berbunga sekarang sampai dia bisa dipanen atau dituai itu ya yang dibuahkan satu dua buah aja bisa jadi usia tiga tahun lebih karena 4 bulan ya baik hanya itu saja sedikit informasi dari saya seputaran tentang tanaman durian usia di bawah tiga tahun sudah mengeluarkan bunga buah semoga ini menginspirasi kalau memang ada kejadian hal yang sama di tanaman durian para sahabat sekalian yang menonton video ini itu terpulang pada sampean mulai pelihara mau enggak enggak yang penting dilihat daunnya masih lagi masih proporsional pelihara aja kalau dia meranggas daunnya itu janganlah kalau bisa ya karena dia mungkin stress juga ya karena ini daunnya proporsional kalau nanti-nanti kecilnya yang misalkan peot atau mati kering itu biasa lah hal biasa atau batang tersier ya sudah biasa saya akan lanjut mereview yang atas yang usianya di atas kalau ini kan belum sebenarnya ya itu hari karena saya pruning terus kebetulan cuacanya ekstrim kemarauannya jadi dia mengeluarkan bunga terima kasih ya sahabat bagi yang sudah menyaksikan video saya mulai-mulai bermanfaat kurang lebihnya mohon di maafkan dan sekian dari saya salam prudian putra salam petan Indonesia untuk seluruh petan Indonesia moga makin sukses semua anda sehat selalu berkahkan milik ujidinya terima kasih amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh